bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya soleh-soleha di rumah semoga sehat selalu ya bersama keluarganya di rumah insyaallah amin alhamdulillah alhamdulillahirrabbilan amin allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad alhamdulillah Allah memberikan izin kepada ustazah untuk kembali menyapaan anda di video pembelajaran materi IPA di kelas 4 materi kita kali ini adalah manfaat ayat baiklah sebelum kita lanjut kita berdoa dulu membaca wasmala dan doa sebelum belajar bismillahirrahmanirrahim 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 amin amin semoga Allah memudahkan ustazah untuk menyampaikan materi ini dan juga memudahkan ananda untuk memahami apa yang ustazah sampaikan insyaallah amin baiklah ananda apakah ananda tahu apa manfaat air untuk ananda ustazah yakin ananda pasti tahu untuk apa saja manfaat air yang kita gunakan sehari-hari nah baiklah materi kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama manfaat air bagi manusia yang kedua manfaat air bagi hewan yang ketiga manfaat air bagi tumbuhan dan yang keempat hak dan kewajiban kita akan air bersih kita simak dulu firman Allah surah Al-Hajj ayat 63 yang artinya bismillahirrahmanirrahim apakah kamu tidak melihat apakah kamu tidak melihat bahwasannya Allah menurunkan air dari langit lalu jadilah bumi itu hijau sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui jadi ayat ini ya soleh-soleha menyampaikan kepada kita bahwa Allah yang menurunkan air dari langit dan dengan air tersebut maka bumi jadi hijau hijau disini maksudnya dengan air dari langit tersebut maka tumbuh-tumbuhan akan bisa hidup sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui Allah maha menciptakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita nah kesempatan kali ini kita membahas satu ciptaan Allah yaitu air nah air ini sangat bermanfaat untuk kita Allah maha pengasih maha penyayang menyiapkan air di sekitar kita menciptakan air untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari nah semoga dengan mempelajari begitu banyak ciptaan Allah di sekitar kita bisa menambahkan kesyukuran kita kepada Allah insyaallah amin baiklah nah apa manfaat air bagi manusia nah ini sehari-hari kita pergunakan ya nah yang pertama kehidupan sehari-hari kegunaan air bagi kehidupan sehari-hari manusia yang pertama untuk diminum kemudian untuk cuci piring cuci baju dipakai untuk mandi kemudian dipakai juga untuk memasak nah yang lain ya manfaat manfaat yang lain di luar dari kegunaannya di rumah adalah sebagai sarana transportasi di gambarnya itu diperlihatkan ya air laut kemudian ada kapal disitu ya kapal laut nah itu sebagai sarana transportasi kemudian untuk irigasi nah irigasi ini ini dimanfaatkan ketika untuk pertanian kegiatan pertanian nah petani menanam padi ataupun untuk menumbuhkan tanaman-tanaman di kebun itu memerlukan air dapat diperoleh melalui irigasi nah manfaat yang selanjutnya adalah untuk pemadam kebakaran selanjutnya manfaatnya adalah untuk kolam dan rumah makan kolam ikan dan biasanya kan ada kolam ikan untuk keperluan misalnya keperluan untuk dijual ikannya ataupun keperluan di rumah makan nah itu diperlukan kolam ikan nah kalau untuk rumah makan untuk mencuci atau untuk memasak bahan makanan mencuci piring ataupun alat-alat dapur yang dipergunakan di rumah makan dan yang selanjutnya adalah untuk menghasilkan listrik jadi kita ketahui ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang selanjutnya adalah apa manfaat air bagi hewan yang pertama menjaga suhu tubuh yang kedua menjaga tekanan darah dan yang ketiga sebagai alat transportasi nutrisi ke seluruh bagian tubuh diperhatikan di gambar ada kucing yang sedang minum jadi hewan juga membutuhkan air hewan juga butuh untuk minum yang ketiga adalah apa manfaat air bagi tumbuhan ada empat manfaat air bagi tumbuhan yang pertama adalah melarutkan zat-zat hara di dalam tanah sebelum diserap oleh akar jadi zat-zat hara tersebut akan larut di dalam air di air tersebut akan diserap oleh akar tanaman kemudian fungsi yang kedua manfaat yang kedua adalah untuk fotosintesis air merupakan bahan dasar dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan yang ketiga untuk mengatur tekanan pada sel tumbuhan untuk membuka dan menutup stomata stomata merupakan mulut daun mulut daun atau stomata ini berfungsi untuk proses pernafasan ternyata untuk membuka dan menutup stomata itu ada tekanan ada air yang berfungsi untuk mengatur tekanan pada sel tumbuhan yang keempat adalah menjaga agar suhu dalam tubuh tumbuhan tetap itu kemudian apa hak dan kewajiban kita akan air bersih hak kita adalah menggunakan air untuk keperluan sehari-hari ataupun keperluan misalnya pertanian transportasi kemudian ada pemadam kebakaran untuk kolam kita berhak untuk menggunakan air bersih untuk kehidupan kita untuk kesejahteraan hidup manusia tetapi tetap diingat bahwa kita juga wajib untuk menjaga kebersihan air dan juga kita wajib untuk menghemat air nah safe water jadi ketika tidak diperlukan sebaiknya keran air atau seharusnya keran air ditutup kemudian kita kita tidak membuang sampah tidak tidak memboleh tidak boleh membuang sampah di perairan ya di sungai misalnya ataupun di laut ataupun di selokan kita tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat karena itu bisa mengganggu kebersihan air nah kemudian batasi waktu mandi jadi jangan terlalu berlama-lama untuk mandi ya karena itu bisa boros penggunaan air kemudian manfaatkan air daur ulang jadi disini maksudnya misalnya air yang kita pergunakan untuk bekas hudu itu biasanya ditampung nanti itu dipergunakan untuk menyiram tanaman jadi kita berhak untuk menggunakan air air bersih untuk kehidupan sehari-hari tetapi kita juga wajib untuk menghemat dan tetap menjaga kebersihan air Alhamdulillah demikianlah materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga mudah dipahami oleh anda syukran atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih